Pemerintah Kabupaten Kebumen terus kebut 10 proyek strategis yang ditargetkan selesai akhir tahun. Pembangunan yang tampak belum selesai ini pun sudah banyak mencuri perhatian masyarakat. Mereka kagum dengan pembangunan di Kebumen yang begitu pesat. Salah satunya adalah wajah alun-alun Kebumen. Alun-alun Kebumen kini sudah terlihat lebih cantik, bersih dan megah. Konsep Kebumen Manglingi yang digagas Bupati Kebumen Arief Sugianto tampak begitu nyata. Terlebih dengan adanya kapal mendoan yang ada di sisi timur alun-alun Pancasila Kebumen. Keberadaan kapal mendoan, mangan enak karodolan, menjadi pemandangan yang tak biasa ketika melintasi kota Kebumen. Kapal ini nantinya akan menampung para pedagang kaki lima, khususnya mereka yang dulunya berjualan di alun-alun Kebumen. Bupati bahkan memastikan PKL yang menempati kapal mendoan gratis tidak dipungut biaya sewa lapak. Selain untuk penataan pedagang, alun-alun juga dibikin dengan konsep yang lebih ramah terhadap kaum disabilitas dan anak kecil. Di situ juga tersedia jogging track, dua panggung kesenian yang dilengkapi dengan fasilitas WC umum. Keberadaan alun-alun Pancasila ini diakini bakal menjadi magnet baru dari wajah kota Kebumen yang makin manglingi. Magnet baru wajah kota Kebumen terbukti pada pengembangan konsep morosuta. Kawasan tersebut kini juga sudah menjadi destinasi wisata baru bagi masyarakat yang ingin nongkrong menikmati suasana kota Kebumen. Tahun ini harus selesai, bagi Tupan dan Kuning, kemudian Pedalen, kemudian beberapa tempat. Kalau untuk kapal sebelah utara memang tidak selesai di tahun ini, anggarannya memang hanya untuk dari dak sampai ke bawah. Kalau untuk calon sutoya sendiri pun nanti menitanya seperti apa? Calon sutoya, sebelah utara ada sekolah, ada gereja, ini semuanya harus terbuka, tidak boleh tertutup lagi. Untuk yang bisa untuk jualan ada di sebelah selatan atau yang menembal dengan sekedar. Nanti kita konsepkan lagi dan sekarang sudah trotornya ada tinggal tembok yang belum.